Diduga mengantuk saat berkendara, seorang pria parubaya pengendara mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal di jalan MAH Tamrin, kawasan industri Egy Park, Sukaresmi, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin Petang. Minibus yang dikendarainya menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan hingga mobil terbalik dan pohon roboh akibat hantaman yang cukup kuat. Korban yang mengaku usai menjalani suntik vaksin saat kejadian dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun saat melintas di lokasi kejadian, korban kehilangan kesadaran karena mengantuk. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan di bagian kepala, sementara mobil yang dikendarainya rusak parah. Orang-orang itu lagi dia gak sadar, tiba-tiba itu kayak orang ngantuk gini gitu, gak tahu dari itu pohon, pohonnya itu yang patah begitu kan. Hingga kini kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi. Peristiwa itu sempat menyebabkan kemacetan di jalan MH Tamrin arah menuju Lipoci, Karang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan untuk CSIR TV.